Kanker cervix merupakan salah satu penyakit yang ditakuti banyak wanita. Di Indonesia, kanker cervix menjadi penyakit kanker dengan jumlah penderita terbesar kedua setelah kanker payudara. Menurut data Global Cancer Observatory, pada tahun 2018 ada sekitar 32.469 kasus dengan angka kematian sebesar 18.279. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui gejalanya sejak dini. Lantas, apakah kanker cervix dapat disembuhkan? Dan apa saja yang menyebabkan seorang wanita terdiagnosis kanker cervix? Simak pembahasannya bersama Dr. Erwin Syah Harahap di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Kanker cervix adalah kanker yang terjadi di mulut rahim. Jadi rahim itu terbagi menjadi mulut rahim dan badan rahim. Sedangkan kanker cervix itu adalah kanker yang terjadi di mulut rahim. Dan gejalanya itu biasanya adalah yang paling sering adalah perdarahan pasca berhubungan atau post-coital bleeding. Kemudian biasanya wanita tersebut keluhannya adalah sering keputihan. Keputihan yang tidak sembuh-sembuh setelah diobati kemudian berurang lagi keputihan. Nah, serupa disertai dengan adanya nyeri di arah panggul apabila sudah dia masuk ke stadium yang lebih lanjut. Makanya kelohan utama adalah biasanya sering ditemukan adalah post-coital bleeding atau pada saat dia berhubungan dia sering berdarah dan keputihan. Jadi intinya adalah disini adalah pada wanita yang sering berdarahan di luar siklus mens dan adanya keputihan yang tidak hilang-hilang. Kanker menjadi salah satu penyakit yang menakutkan. Karena jika tidak ditangani secara tepat dan juga cepat justru dapat menyebabkan kematian. Lantas apa yang menyebabkan seseorang terkena kanker cervix? Dan siapa saja yang lebih berisiko terkena kanker cervix? Seperti kita ketahui bahwa kanker cervix ini sekarang sudah dikatakan 90% oleh disebabkan oleh kuman papiloma virus atau HPV. Nah, HPV ini ada 15 type dari HPV ini. Tapi yang bisa menyebabkan terjadinya kanker cervix ada yang paling sering atau yang utama adalah tipe 16 dan 18. Di samping ada faktor predisposisi untuk terjadinya kanker cervix tersebut. Tadi sebelum kita katakan bahwa kanker cervix itu utamanya adalah kuman HPV atau kuman papiloma virus. Tapi ada faktor predisposisi untuk terjadinya kanker cervix. Siapa saja yang rentang untuk terjadinya angka kejadian kanker cervix? Yang pertama adalah jelas pada wanita yang sering berganti pasangan. Kemudian adanya infeksi akibat seksual seperti gonorrhea, sifilis, kalamidia, kemudian merokok. Kemudian juga bisa ada faktor keturunan. Misalnya seseorang yang punya keturunan untuk terjadinya kanker cervix. Jadi wanita tersebut adalah rentan untuk terjadinya kanker cervix. Banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai kanker cervix. Salah satunya hamil di usia yang masih muda berisiko mengalami kanker cervix. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta bahwa kehamilan yang terjadi di bawah 20 tahun itu mempunyai risiko untuk terjadinya kanker cervix. Dimana kalau dia terjadi kehamilan kurang dari 20 tahun, itu dimana fungsi-fungsi alat reproduksi itu belum berfungsi dengan baik. Yang pertama untuk cervix sendiri, kematangan dari cervix belum siap. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya kanker cervix jauh lebih tinggi apabila dia terjadi kehamilan di atas usia reproduktif, yaitu di atas usia yang seharusnya. Jadi kurang dari 20 tahun itu akan menyebabkan angka kejadian kanker cervix menjadi lebih tinggi. Fakta mitos selanjutnya. Jika orang tua terdiagnosis mengalami kanker cervix, sang anak juga dipastikan akan terkena kanker cervix. Dikarenakan kanker cervix disebabkan oleh faktor keturunan. Benarkah fakta atau mitos? Itu adalah fakta bahwa dikatakan bahwa seseorang wanita yang mempunyai riwayat keluarganya kanker cervix, itu mempunyai angka kejadian untuk terjadi kanker cervix jauh lebih tinggi dibandingkan kalau dia tidak mempunyai riwayat keluarganya kanker cervix. Sudah jelaskan apa itu kanker cervix dan penyebabnya? Agar Anda dapat terhindar dari penyakit ini. Yuk kita simak tips dari Dr. Erwin Shah berikut ini. Untuk menghindari terjadinya kanker cervix, yang pertama adalah hindari untuk melakukan hubungan secara bebas. Yang kedua, pada wanita tersebut untuk tidak merokok. Yang ketiga adalah kita melakukan pemeriksaan rutin pada wanita yang telah melakukan hubungan seksual untuk melakukan pemeriksaan pasmir setiap tahun. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian vaksinasi. Yang dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup. Namun pemberian tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada saat datang, kemudian dua bulan kemudian, kemudian enam bulan kemudian. Lakukan vaksin sekali dalam seumur hidup. Saya Erwin Shah, Harahap, SPOG Konsultan, untuk Hidup Selfless.